Pemutusan hubungan kerja terhadap 11 orang karyawan PT Cianjur Alam Utama di Kabupaten Cianjur membuat geram Komisi D anggota DPRD Kabupaten Cianjur Saat melakukan sidak ke PT CAU untuk musyawarah bersama Anggota DPRD Komisi D yang datang bersama Disnaker Trans marah saat ingin menemui pihak perusahaan Karena dibuat menunggu lama Sebelumnya saat tiba di PT CAU rombongan kurang diterima dengan baik oleh pihak perusahaan Bahkan saat menunggu rombongan Komisi D DPRD beserta Disnaker Trans Kabupaten Cianjur Duduk menunggu di luar kantor tanpa dipersilahkan menunggu di dalam Hal tersebut membuat Ketua Komisi D Sahli Saidi meradang Dan marah terhadap perusahaan yang tidak menghargai kepada rombongan sidak Menurut Sahli Saidi, kedatangan Komisi D dan Disnaker Trans ingin mempertanyakan kepada pihak perusahaan Mengenai pemecatan secara setihak terhadap 11 karyawan pabrik Sebelumnya pihak perusahaan sudah dilakukan dua kali pemanggilan Namun tidak kunjung datang Tangkapan saya itu sudah kecewa lah Saya sampai sini dengan Disnaker, dengan teman-teman yang ada di komisi Yang menerima tidak ada, sopan satunya tidak ada Jadi kita itu harus marah dulu baru diterima Dan kaki kita sudah jadwalkan, kita minta jadwal Paling lama seminggu kita menunggu dari sini Karena dari Bupati diundang tidak hadir Cek dang undang tidak hadir Cash bank pol tidak hadir Nah sekarang Dewan mengundang tidak hadir Nah kita balikin sekarang Mungkin kita menunggu satu minggu kita menerima Tunggu undangan dari mereka Paling lama satu minggu kita menunggu Sementara menurut perwakilan dari PT.CAU, Yudi menjelaskan Kondisi manajemen telah melakukan WFH dan dirinya tidak bisa mengutarakan secara jelas Selain itu pihaknya juga tidak mengetahui kedatangan dari DPRD beserta rombongan Namun pihaknya akan melaporkan kepada pimpinan perusahaan Serta mengagendakan pertemuan kembali dengan pihak terkait Heri Setiawan, Bandung TV